hai 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 ketemu lagi bersama keluarga Cimon keluarga Cina ya kita langsung ke The Anderans Oh di Anderans kayaknya buat yang itu deh apa Ransandaran yang di TV kayaknya mereka syuting gitu nah ini sekalian bikin konten buat entertainment kayaknya kalau nggak salah ya bener nggak ngasih langsung aja ya kalian juga nonton bareng sama kita ya ini ramadhan ditelesaikan hari ke-8 ya berarti ya episode 88 Oke nonton bareng kami ya tapi sebelumnya kalau kalian baru mampir jangan lupa jangan lupa di subscribe nyalakan notifikasinya biar kalian tahu di video-video baru keluarga Ciba ya nonton sampai habis ya ini dia reaksennya cek out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di leslar entertainment di ramadhan bersama leslar eh ramadhan bersama Lesti karena alarnya enggak ada oh iya enggak ada lar kemana larnya akhirnya lagi gak tahu dimana jadi ada ada selesan jadinya jadinya jadi Lesti apa-apa kita oleh saja abis itu kita sudah baik ya sudah lah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam bagaimana tanggapan Lesti salam sekarang mau nanya bagaimana tanggapan mama gigi Oh gitu dalam acara bagaimana tanggapan tanggapan bagaimana tanggapan mama gigi terkait gimana terkait tanggapan Lesti terkait tanggapan seru ya jadi kalau semua orang sendiri nggak tahu itu serunya gimana bagaimana tanggapan Lesti itu jadi naik loh makasih iya semua gitu karena semua orang pakai caption bagaimana tanggapan Lesti gitu yang nggak ada sangkut-pautnya disuruh nanggepin kan ya iya nggak apa-apa tuh deh kan jadi berkahnya banyak-banyak di doain amin 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 Kak Gigi sekarang bulan puasa kesibukannya apa aja nih kesibukannya puasa Insyaallah Oh apa sah Alhamdulillah terus eh ya udah nyurusin anak kerja gitu sama kan sulit nggak ngebagi waktunya Maksudnya kan sementara Rayanza lagi sebut-sebutnya nyusuin gitu terus sementara kagigi kerja terus kagigi puasa juga lumayan tapi seru aja gitu ya ini tahun keberapa kagigi puasa ditinggal sama luar aku terus ya dari awal nikah aku dari awal nikah dari sebelum nikah juga ya nggak pernah sahur nggak pernah buka bareng pengen nggak ah nggak pengen sih cuman maksudnya ya udah biasa juga gitu kalau nggak juga biasanya aku tetep nyiapin buka sahur tapi aku kirimin gitu tapi ya gitu maksudnya udah 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 biasa emang bener-bener dari awal nikah sampai sekarang emang selalu ada acara gitu ya udah disyukurin aja kan berkah kan ya yang penting mah sehat sehat lah rezeki kan ya alhamdulillah nah kagigi penuh andalannya buka sama sahur apa kalau buka aku selalu di rumah bikin es mangka kenapa es mangka nggak tau dari zaman dulu dari sebelum nikah tuh suka bikin es mangka pakai nata dekoko kalau pakai sirop pakai kental manis waduh 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 selasih pakai nata dekoko udah gitu deh kalau pakai cinta selangkanya di apa ya? di bulut-bulutin gitu di bulut-bulutin gitu boleh nih jadi tips menu menu buka diri nanti itu terus paling nggak gorengan kan gorengan wajib terus aku suka buka pakai itu pakai biasanya aku tuh suka bikin apa namanya bauan jagung oh kagigi lebih suka bauan jagung ketimbang bauan yang bauan biasa juga suka semuanya suka sih lebih suka aku kan semuanya makanan kau suka sama karena makanan itu ya kita bisa makan itu kan nikmat ya ngasak ngomong makan dulu jadi mah ngomong makan suka terus makan juga nggak iya abis ini dia makan ya jadi harus banyak makan supaya aslinya lancar amin 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 kak Arafatthar kan udah gede suka ada iri-irian nggak? lumayan lumayan apalagi kalau mau tidur malem-malem aku tuh harus berbagi kadang-kadang kan kalau tau sendiri kan kalau bayi nyisu kan ya nggak tentu gitu ya jamnya terus si Arafatthar lagi minta ditidurin gitu minta dikelonin dipok-pok gitu jadinya ya gitu suka ah ya udah sama adek aja deh gitu dia kayak gitu udah ngambek-ngambek gitu gitu sementara A-A sama Balala aja gitu ya ee gitu udah ini puasa? puasa Alhamdulillah berarti ini 6 hari ini udah full? full dia puasa seharian iya marah-marah ya gimana sih kita aja suka pengkir iya sih laper kan? iya emosi jiwa sih jadi ini berarti tahun pertama? nggak ini tahun kedua puasa full puasa full puasa full puasa full tahun kedua tapi tahun lalu 18 hari puasa fullnya jadi belum yang bener-bener sebulan gitu kadang-kadang aku nggak maksain kalau misalnya dia bilang sekuapnya aja ya oh nggak mau puasa ya udah nggak apa-apa gitu tapi dia tuh emang Alhamdulillah kemauannya keras buat puasa gitu bagus-bagus Ravatar tuh 6 tahun kan ya? 6 6 tahun cepet juga belajar puasanya ya 6 tahun iya dari 5 dia dari 5 udah puasa full kadang setengah hari kadang tahun lalu ya tapi tahun ini udah mau seminggu ini setiap hari full puasanya nah kalo ini ngomongin Ravatar sebenernya Ravatar itu lebih dominan deket sama A-Rafi iya atau sama? iya aku atuh kan sama aku sehari-hari kan tapi suka nyariin nggak? iya kan kalo misalnya kayak urusan main-main gitu-gitu tuh yang maunya kan sama papanya karena kan nggak sama-sama cowok gitu tapi kalo sama aku kan lebih ya sehari-hari gitu bener-bener walaupun diomelin tapi tetep ogho tetep oghoannya ke aku gitu oghoannya karena kan anak cowo sih katanya kalo anak cowo ya biasanya deketnya sama ibunya kan? itu betul juga ngerasain kan? eh tapi masih bayi lupa belum sekarang sih aduh lagi lagi gemes-gemesnya kan? lagi nggak mau pokoknya nggak mau jauh terus gitu iya bener-bener dikit-dikit karena kalo masih bayi tuh nggak berasa tiba-tiba ntar dia udah bisa iniin kita kan nggak mau nggak mau ngelewatin momen terus nanti pertama kali bisa apa kita tuh nggak lihat gitu sekarang kan lagi hau-haku kan? iya hau-haku hau-haku gitu kan hau-haku hau-haku terus kalo si Ryan terus pokoknya megangin tangan gini teh gini diliatin oh gini ya gini diliatin terus gitu gini gini? apa ngomong tangan? nggak maka dimakan aja dimakan tapi kalo L semua dimasukin semuanya gitu ya? dia gitu gitu dia tuh suka ngopo tangan gitu beda-beda ya? beda-beda tuh ya kita juga beda Kak biasanya Ravatar ngambeknya karena apa? hmmm diseluruh berhenti main game nggak pasti kayak tadi tuh hmmm dibangunin pagi tuh sekolah atau sahur tuh ngambek juga iya normal pada umumnya anak sih iya gitu tapi gitu lah kita aja sebentar kadang kalo kalo lagi enak-enaknya tidur terus dibangunin kisah kita hati berantem kan nggak jakin berantem kan? kisah kita hati nggak sih? bener-bener kalo pas lagi nyenyak-nyenyaknya tidur tiba-tiba bener apalagi ngebangunnya? nggak, udah pengen aja tidur itu itu sih bisa nggak pelan-pelan ngebangunnya? ya karena mah digini juga udah bangun iya ngeretek ada orang aja nggak sih aku sih nggak bangun sih jadi sebabnya digini doang ya? digini aja udah bangun gitu bangun? 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 bangun sendiri misalnya kalo ada kerjaan gitu? bangun sendiri lu sendiri? kayak alarm gitu? kayak alarm iya bener ya soalnya kalo nggak gitu gimana ya ya susah iya bener karena tetep aja misalkan dede mesti istirahat banyak ya karena jamnya dede bangun misalkan pagi jam 7 ya harus bangun jam segitu ya jadi terbiasa kak gigi gimana caranya kak gigi ngajarin rafathar untuk bisa belajar puasa? tadi sih udah dibilang ga dia pelan-pelan sehari pelan-pelan ya pokoknya kan yang paling penting itu kan dia harus tahu konsepnya dulu konsepnya itu bahwa kita punya Tuhan Tuhan itu mengajarkan kita untuk berpuasa kenapa sih puasa? supaya kita dapet pahala kenapa sih harus dapet pahala? karena kita mau masuk keluarga gitu dulu sih jadi baru dikasih tahu ya dikasih tahu dulu gitu baru nanti pelan-pelan puasanya itu dikenalin ya sedikit-sedikit diajakin sahur tapi aku ga pernah maksain juga kalo misalnya dia mau buka jam berapa aja juga ya silahkan gitu tapi akhirnya dia melihat sendiri kan anak kecil itu kan ga bisa disuruh tapi bisa dicontohin jadi kalo misalnya ngeliat ibu bapaknya puasa ya dia pasti pengen puasa gitu bangunin sahurnya susah ga? aduh tengah mati digendom iya digotong biasanya sahur makannya maunya apa? milih-mili ga? dia milih-mili milih-mili? milih-mili banget tapi dari itu tuh perhatiin ke Gigi ya maksudnya sama anak tuh bener-bener yang tegas gitu ayo mau 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 nggak nggak gitu kalo mau ya soft kalo nggak ya jangan gitu iyalah jadi kalo aku sama apalagi kan anak lahilak ya kan ga harus ditegasin gitu memang ga kerasnya cuman kita tegas gitu tapi kita tetep harus bisa juga nauin juga anaknya tapi setiap anak tuh beda-beda ya ada yang mungkin yang bisa digituin ada yang nggak kalo rasakan tipikal yang gila lah? dia itu yaudah dia tuh bisa ditegasin tapi kalo disaat dia lagi marah-marah kita ga bisa marah balik jadi dia harus slow down dulu dalam keadaan tenang baru dia lebih ngerti gitu diajakin ngomong dari hati ke hati kalo dia mah pelan-pelan gitu soalnya aku jadi gitu bintangnya apa? jadi kalo engga kalo bintangnya apa? dia cancer tanggal? 12 12 apa? julie oh iya 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 pokoknya harus yang jadi apa? jadi Leo ya Allah kayak anak gue Ravatar tahun berapa hari ini? 5 5 Agustus oh Ravatar 15 Leo banget tapi kayaknya beda deh Leo cewek sama cowok iya sih tapi kan gitu gak bisa dikerasin kan? gak bisa dikerasin gak bisa dibentak gak bisa denger suara kenceng jadi dia kalo gitu langsung tanpa marah kalo dia bukan malah langsung ciut oh gitu kayak sakit banget kayak diapain gitu padahal misalkan bukan niat mau ngebentak gitu kalo misalnya dikasih tau yang baik malah dia baru ngerti gak bisa dikasih tau sambil marah ini tuh ini tuh gak boleh gitu gitu baru baru lebih ngerti kan? ya bener gitu sih kalo seandainya Ravatar sebulan penuh menjalankan puasa hadiah apa yang bakalan dikasih buat Ravatar? tapi ini beda-beda ya maksudnya ada yang itu semua menurut aku aku gak mau maksudnya beda-beda setiap orang tua tuh punya peraturan masing-masing terus setiap orang tua juga punya apa ya caranya masing-masing kebetulan kalo cara aku memang aku kalo misalnya dia nanti kuasanya full aku yaudah dia mau apa gitu yang ngasih apresiasi lah ya gitu walaupun ya pokoknya tapi balik lagi beda-beda setiap orang tua sih ya walaupun katanya masa berarti kuasanya karena hadiah doang ya tergantung kita niatnya caranya aku sih niatnya sih yang memang karena yang penting dia terbiasa dulu baru nanti dia sambil diajarin juga gitu maknanya puasanya sebenernya itu apa gitu itu kan intinya ya kita ngasih penghargaan iya gitu kayak gitu Kak Gigi pernah gak sih ngalamin kejadian lucu sama A.A.R.A.F.I. saat bulan Ramadan kayak telah sahur eh gimana sih kalo telah sahur kan nggak 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 apa ya tapi pernah gak ada satu momen Kak Gigi pengen banget buka atau sahur sama A.A.R.A.F.I. tapi tiba-tiba ya telat misalkan kayak gitu atau udah kenyang duluan udah udah males duluan pernah gak yang yang lucu mau tau yang lucu yang gak pernah sahur dan gak pernah buka bareng hahaha itu bukan lucu sih itu memang ngetik yang ngetik yang ngetik ya karena anak pernah sih buka puasa tapi aku misalnya jadi bintang tamu di acaranya dia atau sahur juga aku jadi bintang tamu sahur gitu sih itu baru bareng baru bareng kalau enggak ya gak pernah maksudnya bareng oh gitu tuh apa nih pernah gak pernah sih gak pernah ya enggak suka menemani bagi dulu isi Mary kalau sahur jadi kalau sahur tuh kadang-kadang misalnya kalau apalagi biasa sahur hari pertama tuh biasanya Raffi nyebutin dulu sahur disini sebelum ke acara sahur gitu tapi sahurnya jam 12 malem say jadi belum jam 12 jam 12 jam 1 gitu ya karena biasanya program ramadhan tuh kalau sahur jadi jam berapa jam 2 sama jam 2 sampai jam 5 sampai jam 5 sampai selesai aja ini tiap hari nih 30 hari 30 hari wow semangat ya di semangat semangat ya kerjaannya ya di semangat dong harus harus semangat jadi semangat ya kerjaannya Masya Allah bener-bener yang penting sehat sehat yang penting sehat yang penting sehat yang penting bayinya juga sehat ya kan bener Kak Gigi makna Ramadan sendiri buat Kak Gigi apa? ngecas ya ngecas ngecas iman dan ketakwaan terus tabungan ngumpulin tabungan pahala itu sih yang mau diperbaiki dari bulan Ramadan yang sebelumnya apa? ya semuanya ibadahnya sih nomor 1 nomor 1 itu ibadahnya dulu puasanya jadi lebih bagus bukan penuhnya ya tapi berkah yang benernya gitu ya? isinya gitu sholatnya juga lebih baik mungkin ditambahin lagi amalan-amalan yang lain insya Allah gitu karena kadang kita tep puasa cuma nahan lapar doang ya jangan sampai cuman-cuman nahan lapar doang sama nahan aus tapi gak ada pahalanya gitu itu bener tetep ya kan kita ibadah bisa ibadah yang lain ya yang penting hal-hal yang positif betul Lesti kejorah nanti habis itu kita muter-muter mobil lagi ya seru banget Kak Gigi makasih banyak waktunya sama-sama semuanya 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 keluarga diberikan kesehatan keberkahan selalu kehidupannya panjang umur terima kasih semuanya ya siap walaikumsalam makasih sampai ketemu lagi di Ramadhan with Bunda Lesti ya Bunda Lesti kayaknya gitu ya kalau ke ini apa Ramadhan with Leslar larnya hilang kayaknya ada yang kurang gitu jadinya ya si Bunda Lesti nya merasa ada sedikit kehilangan begitu si hangen ya hangen ya hahaha kayaknya di rancenya harusnya ada juga dong ya di rancenya harusnya atau belum keluar enggak masuk di program tv-nya kayaknya harusnya oh gitu iya kalau enggak salah tapi enggak tahu ya cepat ada konten juga dari Rancen Entertainment oke bagi kalian yang suka jangan lupa untuk like komen dan maaf kalian selesai ke atas next video bye-bye bye-bye bye-bye